Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sekalian Jumpa lagi dengan jalan musafir Jalan yang bahas tentang durian Apa yang harus kita lakukan sebelum kita Melakukan okulasi agar kita Tidak gagal dalam membuat okulasi ini Jadi walaupun Nampak setidak ya jadi kita harus Lakukan hal ini Agar okulasi kita Berhasil sahabat-sahabat sekalian Jadi yang pertama kali Kita akan Mempersihkan pisau kita ya Jadi setiap pagi hari sebelum kita Melakukan okulasi kita akan Mempersihkan pisau kita ini Dengan cara mengasahnya ya Kita mengasahnya Dengan asah yang halus kan kawan-kawan Disini Kita akan mengasah ini ada Dua jenis asah ini yang kasar kita tidak Pakai ya kecuali kalau mata pisau Kita rusak baru kita pakai yang ini Karena ini dia akan cepat Habis pisau kita Kita pakai asah yang Yang licin ya Yang halus Ini pisau kita Setelah kita pakai ya Dia masih hitam Seperti ini Jadi ini yang akan Kita bersihkan Dengan cara mengasahnya ya Tidak akan asah Ini ada air Cara kita mengasah Seperti ini Tinggal kita gosok-gosok saja Nanti dia akan Bersih dan akan Putih lagi Kawan-kawannya Seperti ini Nanti kita gosok saja ya Untuk membersihkannya Seperti ini Ini nampak sedah putih Sudah bersih ya Kita tengok tajamnya Kalau dia lekat di kuku kita Berarti sedah tajam Oke Ini sedah tajam Ini sudah bersih dan sudah tajam Tentunya ya Kawan-kawanku Pisau kita harus Betul-betul kita jaga Baru kita masukkan Simpan dan tutup Agar aman Selamat Oke tinggal kita Pergi Mengopulasi Oke kawan-kawanku Setelah pisau kita tajam ya Dan bersih Baru kita akan pergi Ketempat Mengopulasi Dan disinilah tempat kita Mengopulasi Dan sebelum kita Mengopulasi Masih kita Bersihkan dulu ya Cabang-cabang Rantingnya Agar Dia bisa terkena Sinar matahari Secara langsung Ini kita akan Mengopulasi disini Sawat-sawat sekalian Jadi kita akan Bersihkan ya Kita akan buang Cabang-cabangnya Ini Ini masih semak Sekali nampaknya Jadi kita Buang Ranting-ranting Ini Agar semua Batang Yang akan Kita Okulasi Maupun yang Sudah kita Okulasi Bisa terkena Sinar matahari Secara langsung Karena Ini Okulasi Ini harus Terkena Sinar matahari Ok setelah Terang Seperti ini Baru kita Akan Memulai Okulasi Ya Kawan-kawan Dan di Hari ini Kita Memakai Piri hitam Ini Alat-alat Kita Stresnya Ini Plastik Dan Interest kita Dipastikan Tetap Sejuk Basah Ini Sudah Dua Hari Sekarang Hari Ketiga Ini Interest kita Jadi Setelah Pulang Kerja Kemarin Kita Siram Kemudian Kita Siram Kita Simpan Kita Tutup Dengan Kain Agar Dia Bisa Segar Sampai Pagi Hari Ini Masih Segar Nampaknya Walaupun Sudah Tiga Hari Baru Kita Akan Mulai Ngeopulasi Jadi Inilah Tahapan Tahapan Kita Sebelum Kita Melakukan Ngeopulasi Agar Kita Tidak Gagal Kan Kauan Kemudian Kita Akan Ngeopulasi Dan Ngeopulasi Ini Pastikan Juga Ini Batang Sedeling Kita Atau Pokok Penanti Kita Ini Kering Kauan Harus Kering Dan Ini Kulasi Ini Disiram Setiap Hari Di tempat Saya Ini Kauan Kauan Harus Disiram Setiap Hari Tidak Apa-apa Terkena Air Terkena Panas Tidak Apa-apa Ukulasi Ini Inilah Kelebihan Ukulasi Sama Dengan Sambung Sisip Di tempat Yang Terbuka Harus Terkena Sinar Matahari Secara Langsung Dan Kita Pilih Tempat Yang Rata Tempat Kita Membukanya Ini Pisau Kita Tadi Yang Sudah Kita Asah Masih Tajam Ini Kita Pakai Sehari Nanti Dia Akan Hitam Lagi Besok Pagi Kita Akan Asah Lagi Ini Caranya Kawan-kawan Ukulasi Ini Dengan Cara-cara Yang Saya Berikan Tadi Kawan-kawan Tidak Akan Gagal Lagi Membuat Sambungan Ukulasi Ini Dan Juga Pastikan Mata Tunas Yang Akan Kita Pasang Ini Sudah Ada Bulat Seperti Ini Ini Sangat Cepat Sekali Tumbuhnya Yang Seperti Ini Kita Ambil Mata Tunas Ya Tengkau Sekalian Kalau Besok Kita Tajam Kita Senang Sekali Tengkau Mengambil Mata Tunas Ini Membuang Kayunya Ini Cara Buang Kayunya Bukan Susah Tinggal Tarik Saja Seperti Ini Kalau Interes Kita Sehat Cepat Terlepas Kayunya Kemudian Kita Tempel Dan Kita Potong Kemudian Kita Ikat Dan Mata Tunas Ini Saya Tarik Di Tengah Di Sini Kau Ikat Dari Bawah Ke Atas Dengan Tidak Menutup Mata Tunas Seperti Ini Mudah Sekali Kau Nekanku Sebenarnya Okulasi Ini Sangat Mudah Mengerjakan Sudah Kau Inilah Cara Kita Sebelum Kita Melakukan Okulasi Agar Kita Tidak Gagal Lagi Ini Mula Harus Ikuti Cara Ini Dan Saya Pastikan Kawan Kawan Sekalian Tidak Akan Gagal Lagi Membuat Bibit Gerian Yang Ungul Ini Dengan Teknik Kulasi Oke Kawanku Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Memberi Mampaan Kepada Kawan Sekalian Jangan Lupa Didukung Dengan Like Comment Dan Subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh